Sudarlun tiga warga ini adalah Sulaiman, Bustaman, dan Tarmizi yang belum lama ini bebas dari penjara di Malaysia. Mereka menyambangi lapak penjual durian di Bandar Aceh dan menyantapnya dengan lahap. Ketiga warga asal Biren ini mengaku sudah lama ingin menikmati durian. Malum saja, sejak dipenjara 20 tahun lebih, mereka tak pernah lagi mencicipi buah berduri ini. Sulaiman, Bustaman, dan Tarmizi sendiri sebelumnya difonis mati oleh hakim negeri jiran karena terbukti menjual ganja. Namun setelah puluhan tahun dipenjara, menunggu dipancung, pengampunan raja turun dan mereka bahkan dibebaskan kembali. Bisa rasa durian ini? Seronok lah ini Pak. Sampai lah cita-citanya Pak, banyak seronok lah. Suatilah. Sudah berapa lama enggak makan durian ini? Dekat 30 tahun lah. Terakhir kapan? Dalam di Aceh, tahun 2003 lah. Oh, sebelum berangkat ke Malaysia? Ya, tahun 2003 lah. Mungkin tadi emang sempat bilang hal yang paling ingin dirasa itu adalah durian. Kenapa bisa dipikir durian paling ingin dimakan? Sebab saya benda lain ada makan. Macam si te, si manok kampung, saya pernah makan. Pernah makan di penjara? Kambing, saya pernah makan. Kalau durian memang enggak pernah di penjara? Enggak pernah. Itu sayang. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV.